Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Malika kali ini saya mau buat kue kering kelapa jadul ini resepnya saya dapat dari mama saya waktu kecil dulu mama saya suka banget buat kue ini tapi bahan dan komposisinya sedikit saya rubah ya saya modip sedikit jadi tidak sama persis dengan resep aslinya walaupun jadul kue ini enak banget buatnya juga gampang nah gimana cara saya membuatnya yuk simak terus videonya sampai selesai jangan di skip ya terima kasih pertama siapkan wadah campur 200 gram butter atau mentega 150 gram gula pasir kita mixer sebentar sampai tercampur rata tidak perlu sampai lembut banget sampai mengembang cukup sampai tercampur rata saja biarkan saja sebagian gulanya masih mengkristal seperti ini sudah cukup kita hentikan sementara mixernya masukkan 100 gram kelapa parut kelapanya setengah tua tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua sedang saja 1.4 sendok teh vanili bubuk 1.4 sendok teh soda kue setengah sendok teh baking powder lalu pewarna kuning telur secukupnya tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena mixer kembali sampai tercampur rata kalau mama yang buat biasanya dikasih perambosen katanya biar wangi tapi ini saya tidak pakai ya jadi ingat kalau dulu mama buat kue kuenya macam-macam tapi aromanya sama semua bau perambosen teman-teman ada yang kayak gitu enggak? ini sudah cukup lanjut ya masukkan 250 gram tepung terigu ini saya masukkan secara bertahap saya menggunakan tepung terigu protein rendah kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata nah ini sudah selesai teksturnya seperti ini ya agak lembek kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga gunting ujung plastiknya masukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang sudah kita beri spuit spuitnya seperti ini ya semprotkan adonan ke atas loyang memanjang seperti ini lakukan sampai semuanya selesai kita rapikan dulu pinggirannya dengan spatula karena ini ada serabut-serabut kelapanya ya jadi bentuknya tidak begitu rapi jika sudah kita beri topping toppingnya saya pakai kelapa kering agar aroma kelapanya lebih terasa teman-teman bisa beli kelapa kering ini di toko bahan kue ya ini kuenya sudah siap kita panggang ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit agar panasnya stabil kuenya saya letakkan di rak tengah dipanggang di suhu 130 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya matang karena kuenya tipis kita panggangnya di suhu rendah saja ya jangan terlalu tinggi agar kuenya tidak cepat gosong sebagian kuenya saya panggang menggunakan oven tangkring pakai api sedang saja kita letakkan loyangnya di rak bawah cukup satu loyang saja dulu ya jangan langsung ditumpuk agar nanti matangnya merata saat memanggang posisi loyangnya sesekali kita putar ya jika bawah kuenya sudah kecoklatan kita pindah ke rak tengah kemudian kita masukkan loyang berikutnya di rak bawah lanjut kita panggang kuenya sampai matang lakukan sampai semuanya selesai ini sudah 20 menit kuenya sudah matang kita keluarkan dari dalam oven dan kita tunggu sampai kuenya dingin ini kue yang sudah dingin bisa dilihat matangnya merata aroma kelapanya wangi banget kita patahkan tidak keras sama sekali bismillah enak banget renyah ada sensasi keres-keres saat kita gigit wangi banget yuk mari dicoba sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih assalamualaikum